Shalom selamat pagi bapak ibu dan saudara saudari yang dikasihi Tuhan bersyukur kepada Tuhan karena Kasih dan anugerahnya kita boleh berjumpa lagi dalam Renungan Harian Toraya edisi Jumat 23 Februari 2024 Sebelum kita menjalani kehidupan kita hari ini Marilah kita mengalami hadirat Tuhan melalui firman Tuhan yang akan kita baca dan renungkan Namun sebelumnya dengan penuh hikmat kita satukan hati kita berdoa Allah Bapak kami dalam kerajaan surga Allah pencipta langit dan bumi Terima kasih sudah menciptakan kami dan terima kasih juga sudah mau mati di kayu salib Untuk menembus kami anak-anakmu ini yang penuh dengan dosa Bersyukur untuk semua hal yang boleh Tuhan lakukan di dalam kehidupan kami Sehingga pada hari ini Tuhan kami akan membaca serta merenungkan firmanmu Karena kami yakin dan percaya melalui pengenalan firman Tuhan ini Kami semakin mengenal engkau Kami semakin dekat dengan engkau Dan kami semakin mengerti apa yang Tuhan mau kami lakukan di dalam kehidupan kami Mampukan kami Tuhan kiranya roh kudusmu senantiasa bekerja di dalam kehidupan kami Inilah kami Tuhan kami sudah siap mendengarkan firmanmu Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa Haleluya amin Roma 4 ayat 1 sampai 12 Abraham dibenarkan karena iman Jadi apakah akan kita katakan tentang Abraham Bapak leluhur jasmani kita Sebab jika Allah Abraham dibenarkan karena perbuatannya Maka ia beroleh dasar untuk bermegah Tetapi tidak dihadapan Allah Sebab apakah dikatakan nas kitab suci Lalu percayalah Abraham kepada Tuhan Dan Tuhan memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran Kalau ada orang yang bekerja Kalau ada orang yang bekerja Upanya tidak diperhitungkan sebagai hadiah Tetapi sebagai haknya Tetapi kalau ada orang yang tidak bekerja Namun percaya kepada dia yang membenarkan orang durhakah Imannya diperhitungkan menjadi kebenaran Seperti juga Daud Menyebut berbahagia orang yang dibenarkan Allah Bukan berdasarkan perbuatannya Berbahagialah orang yang diampuni pelanggaran-pelanggarannya Dan yang ditutupi dosa-dosanya Berbahagialah manusia yang kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan kepadanya Adakah ucapan bahagia ini hanya berlaku bagi orang bersunat saja Atau juga bagi orang yang tak bersunat Sebab telah kami katakan bahwa kepada Abraham Iman diperhitungkan sebagai kebenaran Dalam keadaan manakah hal itu diperhitungkan Sebelum atau sesudah ia disunat Bukan sesudah disunat tetapi sebelumnya Dan tanda sunat itu diterimanya sebagai matrai kebenaran Berdasarkan iman yang ditunjukkannya Sebelum ia bersunat Demikianlah ia dapat menjadi bapak semua orang percaya yang tak bersunat Supaya kebenaran diperhitungkan kepada mereka Dan juga menjadi bapak orang-orang bersunat Yaitu mereka yang bukan hanya bersunat Tetapi juga mengikuti jejak iman Abraham Bapak leluhur kita Pada masa ia belum disunat Amin Dibenarkan karena iman Sampai saat ini Masih sangat banyak orang yang memperdebatkan Kedudukan iman dan perbuatan Ada yang menekankan bahwa iman yang membenarkan Sehingga mengesampingkan perbuatan Ada pula yang menekankan perbuatan baik Lalu mengesampingkan iman Lalu apa yang membuat kita dibenarkan? Iman atau perbuatan Paulus menulis surat ini kepada jemaat di Roma Ia hendak memberikan jawaban atas pergumulan yang dialami orang percaya di Roma Mereka sedang mengalami kebingungan tentang alasan mereka dibenarkan Apakah iman atau perbuatan baik? Rasul Paulus menjelaskannya dengan mengutip kisah Abraham dalam kejadian 15 Ayat 1-6 Menurut Paulus Abraham dibenarkan karena imannya kepada Allah Iman yang nyata melalui kepercayaannya pada janji Allah Kepercayaan Abraham itu diperhitungkan Allah sebagai kebenaran Pada waktu itu Abraham belum melakukan perbuatan-perbuatan baik Akan tetapi melalui kepercayaannya kepada Allah Maka ia memperoleh pembenaran Hal itu dijelaskan Paulus dengan konsep hak dan hadiah Ia tidak melakukan perbuatan baik Namun percaya kepada Allah Hal tersebut diperhitungkan sebagai iman Bagi Paulus yang pertama-tama ialah iman yang membenarkan Akan tetapi iman tersebut harus menggerakkan perbuatan benar Kepercayaan kita kepada Yesus Kristus menjadi hal yang sangat utama Bukan berarti perbuatan tidak penting Namun iman kepada Yesus Kristus lah yang membenarkan kita Akan tetapi kita tidak bisa diselamatkan karena perbuatan Hanya oleh iman kita dibenarkan Iman itu yang dibuahi melalui perbuatan Amin Mari kita satu dalam doa kita berdoa Tuhan Yesus yang begitu baik Allah penuh kasih Engkau begitu baik di dalam kehidupan kami Bahkan ketika kami melakukan banyak sekali pelanggaran Dan juga tidak setia kepadamu Ampunilah kami ya Tuhan Ya Tuhan ala Bapak kami dalam surga Kami ingin terus iman kami bertumbuh Bahkan berbuah di dalam kehidupan kami sehari-hari Mampukan kami beri hikmat kepada kami Sehingga kami mampu menjaga kekudusan hidup kami Kami mohon ampun Tuhan ketika Kami mulai lalai dalam menjalankan perintahmu Bahkan kami sering memberontak Dan tidak patuh kepadamu Tuhan Kiranya engkau senantiasa memberkati kami Dalam kami menjalani kehidupan kami Hari lepas hari Pada saat ini Tuhan Kami juga berdoa Buat orang yang Terbaring lemah Baik yang di rumah maupun di rumah sakit Tuhan jama sembukan dan pulikan Sehingga mereka boleh sehat kembali Bahkan orang yang sedang berduka Kiranya Tuhan Yesus memberi penghiburan Karena kami yakin dan percaya Hanya dari Tuhan lah penghiburan itu Baik kami yang bekerja Maupun kami yang masih sekolah Kiranya Tuhan senantiasa memberkati kami Dalam semua hal yang boleh Tuhan percayakan Bahkan pelayanan yang boleh Tuhan percayakan kepada kami Sehingga kami boleh melakukannya Dan mengerjakannya dengan penuh kasih dan tanggung jawab Ya Tuhan Allah Bapak kami dalam surga Kami serahkan kehidupan kami Pada hari ini ke dalam tanganmu Kiranya engkau senantiasa menjaga dan memelihara kami Memampukan kami dalam menjalani kehidupan hari ini Terima kasih Tuhan Yesus Inilah doa kami Dalam nama Tuhan Yesus Kami sudah berdoa Haleluya Amin Demikian renungan kita hari ini Selamat pagi dan shalom Sampai jumpa di video selanjutnya Selamat pagi dan shalom Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya